Kembali di Market Corner, pemirsa Bank Indonesia akhirnya menurunkan suku bunga cuan BI 7 Days Repo Rate sebesar 25 basis point menjadi 4,5% dari sebelumnya 4,75%. Penurunan ini dilakukan setelah BI menahan suku bunga selama 9 bulan. Bank Indonesia akhirnya menurunkan suku bunga cuan BI 7 Days Repo Rate sebesar 25 basis point menjadi 4,5% dari sebelumnya 4,75%. RDGBI juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis point menjadi 3,75%. Adapun suku bunga lending facility juga turun 25 basis point menjadi 5,25%. Kebijakan ini efektif sejak 23 Agustus 2017. Kebijakan penurunan suku bunga ini tentunya berpengaruh terhadap beberapa produk investasi, diantaranya imbal hasil reksadana pasar uang yang diproyeksikan turun mengikuti suku bunga deposito. Ketika bunga diturunkan produk investasi yang berkaitan dengan suku bunga pasti akan mengalami penurunan imbal hasil, sehingga turunnya imbal hasil akan membuat investor beralih atau meracik ulang produk investasinya ke yang lebih menguntungkan. Lantas investasi apa yang cocok di tengah rendahnya suku bunga saat ini dan bagaimana mengatur portfolio investasi agar hasilnya lebih maksimal? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami praktisi dan juga inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Selamat pagi Mas Ryan. Selamat pagi. Kita akan bicara mengenai BI 7 Days Reverse Reporate yang belum lama ini turun 25 basis point ke level 4,50 persen. Dengan penurunan yang ada saat ini seperti apa sebenarnya dampaknya terhadap produk investasi yang ada saat ini? Oke, jadi kita juga harus paham bahwa dengan menurunnya suku bunga 7 Days Reporate, tentunya yang berhubungan dengan suku bunga tabungan juga akan diturunkan. Nah dengan penurunan ini kita akan tahu sebenarnya ada satu sounding yang tidak dikatakan secara langsung dari Bank Indonesia adalah pakai dong uangnya gitu, pakai lah uangnya diarahkan ke tempat yang lain. Tentunya produk investasi lain menjadi menarik. Karena apa? Dengan keluarnya uang dari tabungannya, dari depositonya dicairkan, maka diharapkan bisa masuk kepada sektor real maupun kepada instrumen-instrumen investasi yang ada. Jadi biasanya dengan terjadi seperti ini, instrumen investasi ini menjadi lebih bergairah. Contohnya pada pengumumannya kemarin saja menyebabkan indeks harga saham gabungan di pasar modal mengalami rekor tertinggi yang baru. Ini salah satu dampak penurunan ya? Menjadi salah satunya, betul. Dan itu akan terjadi secara terus-menerus. Jadi ketika pada beberapa bulan yang lalu, meskipun sudah cukup rendah, namun suku bunga ternyata turun lagi, ini adalah juga dampak daripada pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan ini saling menyesuaikan agar inflasi-inflasi yang saat ini dapat dijaga, namun pertumbuhan ekonomi dapat bertumbuh lebih tinggi lagi. Jadi kurang lebih strategi seperti itu. Oke, jadi semua produk investasi hampir semua diuntungkan kecuali yang bersentuhan dengan suku bunga seperti deposito. Betul, betul. Jadi kalau kita dengan kondisi seperti ini sebagai seorang investor, ini sebenarnya sudah harus bisa melirik bahwa kita harus fokus kepada investasi, investasi yang ada saat ini, yang memiliki harga dan nilai yang sama, atau harganya lebih rendah daripada nilainya, atau disebut dengan under value. Under value. Ini kata kuncinya ya, under value dan add par begitu ya. Iya, betul. Jadi par atau under value. Kenapa? Karena kita juga harus mengukur risiko. Jadi ketika kita masuk seperti instrumen pasar modal, seperti kita masuk ke dalam sektor saham, kita juga harus tetap melihat tidak semua saham dapat kita beli, namun pada saham-saham tertentu dan sektor tertentu, kita bisa masuk dengan kata kuncinya yang tadi. Nah, saham sektor apa mas yang menurut Anda lagi under value saat ini? Oke, jadi kalau kita lihat yang pertama dapat kita katakan adalah, coba kita lihat pada sektor property. Property? Iya, semenjak terjadinya pengetatan peraturan dalam property, yaitu LTV, pada saat sudah berlangsung cukup lama, itu sektor property dan sahamnya pada rontok semua. Cukup jauh dan banyak sekali sektor emiten-emiten dalam property itu mengalami penurunan yang cukup dalam diskonnya, maupun ada yang terdiskonnya sedikit. Dan ini menjadi sangat menarik ketika ternyata property tersebut, sektor emiten property tersebut, ternyata mampu bertahan, dan sekarang nilai perusahaan mereka itu lebih tinggi daripada kondisi harga yang ada pada saat ini. Jadi, mengapa saya katakan property menjadi salah satu yang menarik? Yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur? Iya, jadi infrastruktur kita tahu bahwa infrastruktur pada saat ini masih membangun. Contohnya yang paling gampang adalah jalan tol. Infrastruktur jalan tol ini membutuhkan waktu. Saat ini diuntungkan dengan penurunan suku bunga, karena bayar bunganya lebih rendah. Sehingga otomatis kan diharapkan yang namanya bunga pinjaman ataupun penerbitan obligasi pada saat ini, pasti mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu ini diuntungkan. Dan dengan bertambahnya jumlah ruas jalan tol, pasti emiten yang berhubungan dengan jalan tol dan juga konstruksinya akan diuntungkan, karena dijangka waktu kemudian setelah beroperasi, mendapatkan nilai keuntungan yang bertumbuh. Seperti itu. Jadi, berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana menjadi keterbatasan infrastruktur. Namun ketika infrastruktur ini bisa berkembang lebih lanjut, dan misalnya jalan tol ini pada akhirnya mendapatkan pembiayaan yang lebih murah, break eventnya juga lebih cepat. Ini yang harus kita cermati. Dari sektor infrastruktur dan juga properti, apakah Anda sudah sempat menganalisis emiten mana sih sebenarnya yang masih dalam posisi under value? Ya, ada beberapa ya. Mungkin kita tidak membicarakan secara langsung gitu. Tapi, ada beberapa emiten-emiten yang besar, yang saat ini juga performa masa lalunya bagus, dan ternyata saat ini sudah under value, dan masih under value sampai hari ini saya ngomong gitu kan. Dan tentunya kalau bicara jalan tol, kita sudah tahu bahwa salah satunya adalah jasa marga. Jadi, itu adalah salah satu yang menarik untuk kita bisa cermati di beberapa saat saat ini. Oke, ini dari pasar modal. Bagaimana dengan pasar reksadana? Dengan adanya bayi reporate yang turun, apakah ini juga menarik untuk dimasuki? Betul. Jadi, kita harus tahu bahwa reksadana ada empat. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tap, reksadana campuran, reksadana saham. Tentunya dengan terjadinya penurunan suku bunga, reksadana saham ini pastinya juga memiliki pemikiran yang kurang lebih sama seperti yang saya lakukan. Sehingga mereka akan melakukan rebalancing portfolio mereka, dan harapannya tentunya akan mengalami kenaikan dari naiknya naiknya indeks harga saham gabungan. Tentunya reksadana saham harus mengalahkan kinerja daripada indeks harga saham gabungan. Ini menarik. Campuran pun demikian karena balancing antara surat utang dengan saham. Kalau pasar uang memang akan mengalami penurunan, tapi kita perlu membuat catatan khusus bahwa reksadana pasar uang harus mengalahkan kinerja daripada bunga deposito. Sehingga ini tetap disarankan bagi orang-orang yang memang memiliki jangka waktu investasi yang pendek, katakanlah satu tahun, ini reksadana pasar uang tetap menjadi suatu pilihan. Tetap menjadi pilihan ya? Menjadi suatu pilihan. Karena bagaimana lagi, karena dia perlu satu tahun tidak mungkin masuk ke dalam tempat yang berisiko. Katakanlah dia beli saham. Saham kan instrumen investasi jangka panjang, 3-5 tahun, bahkan 10-15 tahun. Nah, yang perlu menjadi perhatian khusus pada saat ini adalah reksadana pendapatan tetap maupun yang berbasis surat utang. Nah, ini dia. Reksadana pendapatan tetap harus benar-benar dicermati. Kenapa alasannya kita sambung usaha jeda ya, Mas. Oke, siap. Jika bisa menikmati rekan, kembali usaha jeda tetaplah bersama kami.